Hai siapa disini yang suka ikutan cosplay ini dan ini lagi jadi cosplay Himeko nah untuk senjatanya kita bikin sendiri dong untuk tutorialnya simak videonya sampai selesai kita siapkan dulu untuk kartonnya ketebalan 2 mili dengan lebar 10 dan panjang 25 itu sebanyak 2 buah lalu ini lebar 10 dengan panjang di 78 cm nah ini 78 cm tuh ya ini bikin sebanyak 2 buah juga seperti ini lalu ini yang besar kita buat dengan lebar 25 cm dan panjang 78 cm nah 78 cm Oke selanjutnya kita akan coba rangkai karton-karton ini dengan cara kita lem dulu di bagian sini satu posisi ini kita beri lem tembak nah gini kalau sudah kita lem lagi di bagian atas lalu kita tempelkan yang karton besar nah ini hasilnya seperti ini ya dari dua sisi kita sudah ditempelkan nah ini tinggal kita di bagian sisi panjang yang kecilnya seperti ini dan saya butuh bantuan lalu kita siapkan paralon setengah inch yang sudah dibolongin seperti ini dan ini untuk pengunci juga dibolongin dan ini ada besinya juga tuh yang sudah dimasukkan ke paralon lalu pom eva yang warna hitam kita bikin garisnya seperti ini ya di kalau sudah dibikin pola garis tinggal kita tebalkan atau tinggal kita ikutin garisnya pakai solder ya ini saya menggunakan solder jadi biar dia ada bertekstur nantinya seperti ini nah di setiap pojokannya kita kasih bulat-bulat seperti ini tuh setiap pojokan atau setiap pertemuan dari titik-titik garisnya terus semua dilakukan sampai selesai nah hasilnya seperti ini nih tuh jadi di bagian pertemuannya ada bulat-bulatnya tuh lalu semprot pakai cet warna hitam dan ini hasil setelah keringnya dan jangan lupa di boxnya seperti ini kita kasih bolongan lalu kita tutup dengan form eva nah kita harus hafal ya kita kasih bolongannya di sebelah mana biar nanti untuk form eva nya kita bolonginnya pas gitu nah ini kita lem ke boxnya ini jadi boxnya itu dibungkus pakai form eva nya seperti ini hasilnya lalu di bagian pinggir ini saya pakai form eva yang glitters warnanya warna gold nah kayak gini ini lebarnya mengikuti ininya ya ukuran boxnya nah tinggal kita lem aja kayak gini tuh jangan lupa ditekan-tekan lemnya biar benar-benar sempurna menempelnya nah ini setelah dibungkus semua sisi kecilnya jadinya seperti ini lalu kita kasih list di bagian depan ini nah sekelilingnya kita pasang list ya tuh kayak gini kita pasang list biar lebih manis biar lebih cakep gitu ya tuh ini sudah dipasang listnya dan ini bolongannya sudah kita sesuaikan dengan yang ada di box tadi dan jangan lupa tembus sampai ke belakang ya untuk bolongannya seperti ini nah kita sekarang lanjut bikin list di sebelah sini nah kalau yang ini ini agak besar bikin listnya ya lebar listnya sekitar 3 cm jadi ini lebih besar dari yang tadi nah terus sampai sisi satunya gitu selesai ditempel nah kalau semuanya sudah ditempel list nah hasilnya seperti ini kita selak-selanya kita kasih tali ini saya punya tali ulir seperti ini tuh saya kasih talinya nah jenis talinya saya lupa namanya apa untuk jenis talinya ya lalu ini di bagian sini kita kasih aksen atau hiasan aksesoris disini nah seperti ini terus kita kasih manik-manik warna atau diamond warnanya warna good juga biar nyambung sama warna listnya tuh kayak gini jadi ini tuh kayak pengikat kopernya gitu ya nah sekarang sisi satunya juga sama kita kasih diamond warna god juga tuh kayak gini jadi ini tuh kita pakai di dua sisi ya nah sisi satunya juga kita pasang juga jarak yang kita ambil yang sama ya biar nanti hasilnya rapih gitu jarak dari sisinya harus sama kanan kirinya nah ini sudah selesai kita sekarang mau pasang buat pegangannya nah berhubung ini pasang pegangannya saya gak bisa jadi dibantuin sama paksu hehehe hehehe maaf maksu ya direpotkan buat memasang pegangannya ini karena saya takut jeblos hehehe nah ini jadi tinggal diputer-puter gini aja nih tuh pakai murnya ya jadi kayak kita masang ke pintu gitu ya dipakein bautnya kayak gini nah ini pakai sebenarnya pakai pegangan buat pintu sih memang hehehe buat pegangannya buat pakai yang dipakai buat pintu gitu jadi belinya di toko material ya buat teman-teman yang pengen beli buat pegangannya ini nyarinya di toko material nah lanjut kita bikin untuk senjatanya seperti ini dengan diameter 25 cm kita tutup pakai pom eva warnanya warna putih seperti ini jadi dua sisinya kita tutup pakai pom eva ya nah teman-teman tinggal tempel aja pakai lem tembak seperti ini ya dan ini hasilnya sudah selesai kita buat lagi untuk bagian tengahnya diameter 15 cm dengan warna hitam kita tinggal tempelkan aja di tengah-tengahnya seperti ini dan ini bikin di dua sisi juga ya nah ini sudah dua sisi kalau yang tadi kita siapkan jangan lupa dicat warna hitam seperti ini hasilnya dan kita tinggal jepitkan aja ke paralonnya seperti ini nih dan ini saya butuh bantuan taksu lagi karena agak keras hahaha seperti ini tuh sudah dan kita lanjut lagi buat masukkan besinya ke dalam boxnya jadi ini sampai muncul di sisi sebelahnya ini ya seperti ini dan kita kunci pakai paralon yang kecil tadi nah kayak gini nih jadi ini kenceng loh temen-temen sudah kenceng ya seperti ini nih jadi nempel di luarnya untuk senjatanya dan ini dia hasil setelah jadinya nah gimana nih keren gak nih senjata Himeko dan ini tuh kayak kopernya gitu ya kopernya tapi ada di kopernya ini dia punya senjatanya gitu ada senjatanya gitu kayak koper senjata mungkin lah ya gitu nah buat temen-temen gimana nih gampang kan cara bikinnya hahaha silahkan ya yang mau bikin atau mau ikut cosplay boleh nih diikutin tutorialnya untuk bikin senjata Himeko nya jika tutorial ini bermanfaat silahkan untuk like dan share video ini ke sosial media temen-temen ya dan jangan lupa untuk klik subscribe nya biar temen-temen bisa mendapatkan update untuk video-video baru selanjutnya dan ini senjatanya bisa digerakkan seperti ini ya oke buat temen-temen sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati